Hai, kembali lagi di kreasi kita channel Teman-teman semua, hari ini aku mau review laptop lagi nih Ini aku mau review laptop Acer seri Aspire 3A314 Nah, ini tuh termasuk generasi terbaru Dengan jangkauan harga itu menengah ke bawah lah ya Ini tuh kisaran 5 jutaan Nah, laptop ini tuh pake prosesor Intercelleron N5100 Kira-kira gimana ya kualitasnya? Simak terus video ini, jangan di skip ya Sebelum kita review, kita terlebih dahulu akan unboxing dan juga lihat kemasannya Ini untuk kemasannya seperti ini, biasalah ya Pake kardus karton kayak gini warna coklat Terus disini ada merknya Acer kayak gitu Dan langsung aja kita buka Nah, di dalamnya masih ada karton lagi Masih ada kuitansi pembeliannya Sama kartu garansi Terus ada manual booknya ini Dan ini ada kabel powernya Sama adapternya Ini packagingnya aman sih Masih ada pelindungnya lagi Oke Terus juga kita dapet nih bracket harddisknya Dan ini laptopnya Kalau biasanya cuma dibungkus plastik Karena kan di luar ada tasnya Kalau ini Kain kayak gini Lumayan lah ya Lumayan cantik Terus kita juga dapet tas nih Untuk tasnya Ini lumayan ya Kelihatan cantik kan Kombinasi warna hitam sama warna hijau Terus ada tulisan Acernya juga Cuman ya Ada gada rupa lah ya Kalau menurut aku Ini tasnya Masih terlihat Seperti murah Karena bahannya Seperti inilah kualitasnya Kurang bagus Nah, terus ini ada tali panjangnya Ini ada slot laptop Dan Ada satu slot besar Dan ternyata Ini tuh channelannya Yang satu di belakang Yang satu di depan Tadi aku cari disini Ternyata gak ada Unik ya Beda dari yang lain Mungkin biar seimbang Dan ini Laptopnya Ini tuh warnanya silver Terus lumayan berat Dan disini ada tulisan Acernya Nah, sekarang kita review Untuk barangnya dulu Di samping kanan Ini tuh ada Port untuk USB Ini udah 3.0 ya Warnanya biru Terus ini untuk port HDMI Dan ini untuk port LAN-nya Terus ini untuk charger-nya Di bagian kiri Ini ada untuk lock-nya Terus ada indikator baterai Terus sebelahnya ada indikator untuk power Disini juga ada port untuk USB lagi Cuman ini yang USB biasa Dan disini ada port untuk jack 3.5 Dan ini tuh bisa untuk 2 Jadi bisa untuk speaker Bisa juga untuk microphone Bagian depannya Ini lumayan tebal ya Kalau untuk laptop-laptop yang sekarang itu kan Bagian depannya tuh bisa tipis Paling hanya sampai ini yang Garis silvernya Tapi ini yang dibawahnya masih lumayan tebal Terus Bagian belakang Ini ada ventilasi untuk udaranya Terus disini ada Keterangan seri-serinya Dan di bagian sini ada speakernya ini Kanan dan kiri Dan langsung aja kita Buka Jadi gini penampakannya Kalau kalian lihat Ini untuk bagian layarnya itu Hanya tersisa sedikit Samping kanan dan kirinya Jadi hampir full untuk Ini tuh layar semua Terus disini ada logonya Acer Nah disini Ini tuh adalah Logo Intel terbaru Terus disini ada Fitur-fiturnya nih Jadi ini udah Support untuk wifi AC Dan DDR4 nya Ini upgradable Jadi bisa di upgrade Sesuai kebutuhan HDMI 2.0 Laptop Acer S5 3 Slim A314-35C560 ini Sudah dibekali dengan Prosesor Intel Celeron Quad Core Prosesor N5100 Dengan kapasitas 2,8 GHz Nah kalau untuk layarnya Laptop ini tuh 14 in ya Dengan resolusi 1366 x 768 Dan ini belum full HD Untuk memorinya sendiri Ini pakai DDR4 4GB Dengan upgradable Satu slot memory Terus untuk penyimpanannya Ini tuh 256GB PCIe Gen Yang ketiga Dengan NVMe Dan untuk grafiknya Ini pakai Intel UHD grafik Masih standar Terus ada webcamnya juga Webcamnya menggunakan Resolusi 640 x 480 Ini adalah resolusi Ngetrend di tahun 2000an ya Dan masih dipakai ternyata Oleh laptop terbaru ini Terus untuk operasi sistemnya Ini tuh udah bawaan Windows 11 Home Dan menggunakan Office 2021 Dan satu lagi Laptop ini tuh belum ada Fitur untuk Type C nya Sementara kalau untuk laptop-laptop Terbaru Tahun ini Sudah menggunakan Fitur Type C Selanjutnya kita tes dulu Kameranya Ini webcamnya Dipakai kayak gini Ini udah pakai Bantuan Ring Light ya Kalian bisa lihat hasilnya Dengan resolusi Yang tadi Kalau untuk kualitas Webcamnya Aku rasain itu Masih lumayan parah Karena udah di jaman Dan era yang seperti ini Ternyata Webcamnya masih VGA Tapi buat kalian Yang cuma Mengicar performa Gak apa-apa sih ya Kalau cuma masalah kamera Nanti kalian bisa Taktain dengan Webcam lain Contohnya kayak gini Itu murah Cuma 200 ribuan Sekarang kita tes Kecepatan Dari laptop ini Menyala Sampai laptop ini Benar-benar siap Untuk digunakan Sekarang kita tekan Dengan Prosesornya N5100 Dan juga dengan Windows 11 Dan memori Generasi yang ketiga Dan lumayan cepat ya Ini 16,27 detik Untuk proses Menyalakannya Sampai siap Dipakai Oke teman-teman semua Itu tadi Review laptop Acer Seri S-Pi 3A314 Dengan kelemahan Dan kelebihannya Kalau kalian Ngejar Penggunaan Windows Terbaru Atau prosesor terbaru Bahkan dengan Harga yang terjangkau Menurut aku Ini sih lumayan ya Ini recommended Lalu buat kalian Tapi buat kalian Yang masih ngejar Fitur Karena ini layarnya Juga belum full HD Jadi Aku saranin Beli yang spek Di atasnya Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah setia menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax